untuk mesin filling cairan ini ini brandnya adalah dari Maxipek ya walaupun dari Maxindo cuman kita untuk pengemasan ini atau feeling ini adalah brandnya dari Maxipek seperti itu ya Oke pemirsa selanjutnya kita akan melanjutkan yaitu untuk mempraktekan mesin filling cairan selang ini menggunakan yaitu botol kemasan ya Nah sengaja disini sudah kita sipo warna juga nih bawahnya agar nanti hasilnya lebih terlihat betul nah yang pertama yang langkah pertama adalah pastikan untuk mesin untuk kabarnya sudah terkonek dengan kontak listrik ya dan yang kedua pastikan untuk selang ini sudah terpasang dengan sumber cairan yang akan dikemas nantinya karena jangan sampai nanti ini Wah pas udah jalan lupa ini belum dimasukin ke cairannya bukan ini untuk pengisian cairan Nah disini segera kita pakai untuk galon aja kalau misalkan nanti kemasannya produksi besar silahkan mau pakai torren lebih besar mau pakai bak atau yang lain-lainnya tempat yang lebih besar silahkan saja Nah oke penyusah sekarang kita akan mempraktekan yaitu menggunakan kemasan yang sudah disediakan disini kita menggunakan kemasan botol dengan ukuran berapa tadi Bapak yuk 350 mili Nah langkah berikutnya setelah kita colokan ke kontak listrik dan juga untuk selang sudah kita masukkan ke bagian yang mau disi perlu saya informasikan juga ini ada dua ya pemirsa ya ada dua seperti ini ini ada dua bagian yang satu artinya hanya untuk tadi pengisian satu artinya di sini ada dua disini ada dua di buang ini nah jadi pengisiannya nanti masing-masing satu dengan mengambil sumber dari dua selang ini juga seperti itu fungsinya seperti ya jadi pastikan masuk ke dalam cairan yang akan kita kemas satu oke bahwa yuk mungkin paling bisa putar posisi Pak boleh nah kita akan setting langkah pertama mau ke depan apa ke belakangnya bahwa yukin ke depan Pak langsung depannya apa-apa sip nah ya yang pertama kita akan setting dari awal dulu silahkan pertama ini ada power Pak oke ini power penyalakan mesinnya nah ini ini otomatis untuk indikator nyala digital nyala semua ya betul Pak ini untuk tadi fungsinya satu indikator ini fungsinya buat satu ini satu ini buat sebelah sini betul Pak Wahyu ya betul Pak oke sekarang kita akan isi yaitu menggunakan satu botol yang bagian sini Pak Wahyu nah ini digunakan berarti yang mana yang ini Pak oke nah ini bisa diatur nah perlu diinformasikan juga untuk penjelasan dari feeling time waiting time counter dan juga feeling speed ini juga sangat mempengaruhi dari hasil yang akan kita lakukan nantinya atau telak ukurung dari situ juga Pak ya betul Pak nah untuk feeling time-nya ini adalah untuk waktu atau jumlah air ya atau program yang akan masuk ke dalam kemasan betul ya betul Pak oke yang keduanya adalah waiting time-nya itu apanya ini waktu jeda bila kita menggunakan otomatis Pak oh iya jadi kalau misalkan kita mau menggunakan otomatis jadi setelah satu pengisian kita geser betul tinggal diisi yang berikutnya betul ada jeda ya ada jeda tumpah ya betul Pak mantap nah yang ketiga adalah counter buat kamu Pak Wahyu ini bisa kita tahu nanti menghitung ya menghitung jumlah yang sudah keluar Pak oke jadi counter ini fungsinya adalah untuk menghitung jumlah kemasan yang sudah dilakukan dilakukan ya betul-betul akan 1000 botol 100 botol itu bisa terlihat dari counternya ini nah feeling speednya buat apa Pak Wahyu ini untuk pengeluaran airnya lebih cepat atau lebih lambat Pak wah itu bisa disediakan pengaruh juga Pak karena kalau misalkan tingkat botolnya misalkan yang kecil otomatis untuk tingkat speednya pun harus dikurangi juga ya betul kalau yang besar berarti harus di besarnya ditambahkan juga nah ya jadi fungsinya dari tadi ada feeling tank watching tank counter ini adalah indikator untuk proses pengisian dari masing-masing selang ini ya betul ya Nah ini kalau misalkan dua berarti tinggal setting aja dua-duanya ya betul Pak oke Pak Wahyu kita akan praktekan untuk pengisian yang sebelah sini berarti menggunakan langsung dulu ya Oke siapa Oke dia atau dulu bagaimana Pak Wahyu Oke ini kita kita coba menggunakan setting pertama untuk 350 mili ya pertama untuk settingnya itu di sini ada bacaan set exit pak ya ini kita tekan tekan lalu di sini ada pergeseran sebelah kanan ya ini bisa kita geser dan di sini ada untuk mengganti angka Oh gitu ya ini kita pencet angka dan bila kita mau kembali lagi seperti awal iya cukup di pencet dibaca set lagi Pak set lagi ya dan bila kita untuk pengaruhi titik ini koma ini mengaruh Pak ini tinggal di pencet ada di sebelah sini Oh gitu ya dia akan pindah sendiri Oke kita ini kita setting 350 mili ya Pak Iya untuk satu botol ini ya nah ini kita coba setiap itu 111,3 ya itu nanti akan masuknya di 350 mili betul Pak untuk waiting time nya ini kita coba kita manual ya manual ya ini kita satu detik koma 261 detik Pak untuk otomatisnya Oke terus untuk counternya nanti otomatis otomatis akan menghitung speednya sendiri kita menggunakan 50 nah ini settingnya juga seperti ini Pak sama ya ya sama ini tinggal kita maju mundur aja dan di sini juga ada ini untuk manual dan ini untuk otomatis otomatis ini yang nanti akan dipakai yang mana ya betul Pak oke nah terus yang sebelah sini Pak Wahyu mungkin untuk sebelahnya kita coba isi setanah aja Pak Wahyu berarti kalau 350 mili berarti ukuran di 175 ya coba Pak bisa disetting nanti untuk yang sebelah sini untuk ukuran tadi ya nah ini masih sama settingannya seperti yang di sebelah ini di awal oke ya cukup di pencet set lalu kita pindahkan oke dan ini bisa kita ganti jumlahnya ya jadi nanti tergantung dari konsumen sendiri Pak dia mau ukuran berapa ini ukuran berapa oke betul ini kita setting untuk ukuran 175 mili ya Pak oke oke oh di poin lima poin 45 itu ya oke kalau untuk ini nggak sama ya sama warnanya sama resep nih ini feeling speednya kita lebih rendah Pak Oh gitu ya ini sekitar 45-45 ya betul oke oke Pak Wahyu ini untuk setting kita sudah setting nah ini bisa nggak terjadi perubahan apa harus dibikin apa biar kayak kunci gitu loh enggak ya enggak Pak setting dia begitu kita pencet ini nanti dia otomatis setting sendiri oh iya berarti enggak ngereset ulang oke sipo berarti kalau ngereset ulang bila mana dimatikan untuk tombol on-off-nya ya oke Pak Wahyu langsung saja kita akan praktekkan yaitu dengan settingan tadi yang 350 mili dan juga ini untuk yang kemasan nanti dengan ukuran 175 mili ya oke kembali lagi ke lokasi Pak Wahyu Oke pemirsa silahkan coba untuk yang pertama ini dengan kemasan sengaja kita kasih warna ya biar warnanya bisa terlihat Oke Pak Wahyu kita langsung saja mulai untuk yang tadi 350 mili 50 mili ini pakai manual otomatis manual Pak Oke manual ya Pak menggunakan manual kita lihat hasilnya nih 300 350 mili 350 mili Iya oke oke terus kita coba yang sebelah sini Pak ini berarti setengahnya ini kita coba Pak ini ukurannya yang berapa tadi 175 175 nah ini setengahnya ya Nah jadi secara dari tampilan botol sudah terlihat selanjutnya kita akan mempraktekkan juga yaitu untuk yang jilidyan di bawah ini betul Pak nah ya ini bisa nggak dua-duanya langsung bekerja bisa Pak bekerja Oke coba kita langsung saja praktekkan ya untuk ini satu dan juga untuk yang ini satu kita coba bekerja bekerja secara bersamaan maksud saya Pak Wahyu ini ini berarti kan sesuai dengan eh aturan depan tadi ya iya Pak oke Pak Wahyu mungkin bisa langsung ini langsung saja Pak kita menggunakan handle nya nih oh gitu ya nah ini bisa digunakan seperti ini ini idealnya adalah di bawah ya ya cuman ini biar lebih terlihat aja kita tekan di tekan aja langsung ya teman-teman saya akan bergerak terus bergerak dua-duanya oke tekan lama aja tekan sekali aja tekan sekali aja Pak oke nah seperti itu aja cukup jadi kayak main mouse aja ya hehehe nah ini yang tadi setengah ini yang tadi full ya 350 wah mantep nih ya nah ya jadi ini sangat mudah sekali jadi kalau misalkan mau bikin dua untuk dua model betul Pak dua ukuran itu bisa diatur dari settingan dua indikator ini aja selesai ya praktis pastinya tinggal duduk ini kayaknya mouse ya seperti mouse ya klik udah bisa bekerja ya seperti ini nah kalau misalkan mau dibikin secara otomatik tadi itu otomatis kita tinggal hanya memasang botol-botolnya saja ya betul Pak otomatis karena tadi ada durasi jarak antara pengisian botol pertama sama dengan botol kedua jadi misalkan oh ini tadi DC udah penuh tinggal siapkan botol berikutnya ini aja Pak Wahyu ya betul Pak ada jedaunya mantep ya jadi mesin ini sangat cocok sekali nih ya iya Pak satu sudah praktis teknologinya juga sudah mantap sekali ya bahannya juga untuk bodinya juga stainless cool mudah dibersihkan ya terus dibawahnya juga ada kaki dilengkapi dengan karet karena otomatis tidak licin pada saat digunakan betul Pak nah media yang digunakan pun mejanya yaitu kita sarankan sih yang digunakan meja yang halus seperti ini ya halus oke sekarang kita akan menggunakan yaitu menggunakan jeligen yaitu kita ambil yang paling tinggi tadi ya paling tinggi Pak di 3.000 mili ya atau 3 liter 3 liter nah ini juga nah ini yang kemasan kecil nih nah ini kita coba akan praktikan juga untuk kemasan yang lebih kecil ini kemasan di berapa tadi di 100 mili ya 100 mili 100 mili ya nah ini kita gunakan nanti untuk 100 mili yang biasa juga digunakan untuk para pengusaha yang hand sanitizer itu ya oke Pak Wayu kita akan lanjutkan yaitu menggunakan yang kecil dulu baru nanti yang menggunakan yang besar oke mungkin pindah posisi dulu oke ini kita setting dulu sama ya sudah di setting dulu Pak sudah di setting Pak oke di setting untuk ukurannya yang di kecil dulu ini sebelah mana kanan atau sebagi ini sebelah kanan Pak sebelah kanan sini ya oke kita akan langsung praktekkan ini kita tekan tombolnya saja ya iya Pak ini kita tekan tombol oke yang sini ya iya Pak dulu tanpa tumpah lihat untuk hasilnya waduh mantap nih ini 100 mili 100 mili 100 mili oke sekarang kita menggunakan untuk yang tipe besar tipe besar ya ini menggunakan jeligen kita buka nah ini kita akan pakai adalah 2 ya 2 Pak langsung 2 saja biar agak cepat seperti ini walaupun bisa juga kalau di 2 jeligen kita main 2 jeligen betul Pak di 2 seperti ini kita paskan kalau dirasa kurang turun kita turunkan lagi aja seperti ini nah oke 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 Pak Wayu kita setting settingannya seperti apa seperti ini Pak ini kita harus sama ya kalau nanya 2 ya ini sudah kita setting ukuran ya 70 tadi ya 70 sudah kita sesama nah ya kita setting dulu di angka 7 sama ya ini 7 kosong oke geser lagi kosong lagi untuk speednya tetap aja ya untuk weighting ini speednya ini kita turunkan sama 40 Pak oh 40 Pak ya ini kita turunkan seperti ini 45 40 ya 40 nah ini berarti untuk tombol naik turun angkanya ikuti aja jadi tanda panahnya ini sudah sudah setting ya sudah setting Pak ini manual atau otomatis nih ini kita coba manual Pak ya manual kalau mau usah kita akan coba ini tadi di setting untuk ukuran 3 liter atau 3000 mili ya ini tinggal tekan aja ya ini tekan pedalnya Pak ini gak sesuka nih sebenarnya pakai pedal kaki aja tapi ini kayak mos kita tekan saja nah dia akan mengisi secara otomatis seperti itu ya kita lihat untuk proses pengisiannya ini kapasitas Volkswagen ini sebetulnya di 5 liter Pak di 5 liter Pak ini kita karena tadi untuk ambil untuk posisi di kapasitas mesin ini adalah di 3000 mili 3 liter tadi ya 3 liter kita settingnya kita lihat untuk hasilnya nah jadi untuk pengisah untuk usaha ini sebetulnya kalau memang bergelaknya di minuman itu sebetulnya minuman-minuman yang sekarang juga masih bisa ya tapi tergantung nanti tingkat dari kekentalan pengaruh dari mesin ini dia kekentalan juga pengaruh ya jadi kita main di speed aja Pak oke berarti bisa juga sebetulnya kalau untuk yang tumbang tuang-tuang air masuk misalkan untuk jewi lah misalkan ya betul Pak kita masukkan untuk jewi nya di dalam nah berarti tinggal tambah air percaya kan udah ada adukan dari situ nya juga sebetulnya ya betul Pak tapi ini lebih tepat ya untuk pengisi untuk aneka cairan seperti itu ya untuk difungsikan apapun sebetulnya bisa aja dikondisikan pastinya udah selesai udah selesai Pak nah kita kalau belum sebentar udah selesai kerja ya ini kita tadi praktekan yaitu untuk ciligen dengan kapasitasnya di berapa tadi? 3 liter atau 3000 mili nah kita lihat untuk hasilnya seperti ini kita tinggal tutup nah selesai ya nah jadi sangat mudah sekali penggunaannya mudah perawatannya juga mudah pengoperasionalnya juga mudah dan juga untuk setting-settingnya ini nanti bisa di diukur dulu jadi sebelum ini di setting dulu ukurannya jangan khawatir pemisah karena nanti kita juga ada berikan ya itu seperti ini ya untuk manual booknya juga jadi manual panduannya ada untuk setiap pengoperasional untuk mesin filling cairan atau liquid ini yaitu dengan tipe NTS LT 130II nya dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota anda kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo mesinnya pengusaha sukses berikutnya 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 berikutnya